Halo Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita kita akan mereview mod mercy angle ini ini adalah mod free ya teman-teman dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan coba melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like comment and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya ini adalah truk yang versi lama ya kayaknya terlihat dari head racknya ini masih seperti ini dan ini truknya sangat keren sekali dan kita cek untuk fitur-fiturnya dulu ya untuk lampu dekatnya seperti ini atau lampu jauhnya satu ya sama kalau untuk lampu sen sen kanan sen kiri menyala semua ya saya suka dengan teksturnya ini karena mantep banget disini setelah itu kita akan mengecek untuk wiper untuk wipernya disini pergerakannya sudah normal ya semoga saja nanti bisa menghapus di air hujannya untuk bukan pintu untuk pintunya yang terbukanya satu yang ini bagian karnet saja ini lampu belakangnya masih bawaan pabrik ya untuk keseluruhan lampu disini normal ya enggak ada kendala kita cek untuk dalaman atau interior disini untuk interiornya cukup simpel dan sederhana karena truk dulu itu enggak so itu ya fitur-fiturnya ini enggak sekaya sekarang jen ada aksesori kucing sama ini ya semacam botol gitu dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi untuk animasi pertama muka pintu sopir untuk animasi kedua menghilangkan dari terpalnya ya lebih suka itu pakai terpal ya enak banget ini lalu setelah itu kita akan mengecek untuk gas suspensi serta remnya sekaligus untuk kita berkeliling di kota Malang untuk gasnya disini berat ya untuk gasnya karena truk seperti ini itu untuk lajunya itu pelan sekali dan untuk remnya juga pas banget tacek untuk air hujannya kurang bersih ya disini untuk sapuan dari wiper nya nah kurang bersih sedikit gini dan saya bingung dari kaca samping ini ada kacanya apa enggak ya karena kok nggak ada air hujannya ini sangat menutupi sekali jadi kalian harus hati-hati wah ini enggak bisa kembes air hujan ini gimana ya kalau hujan nanti perjalanannya harus hati-hati untung saja di bagian samping ini kacanya itu enggak ketatasan air hujannya jadinya aman banget untuk speednya ini saya suka sekali untuk speednya ini kita belok ke kanan kita akan menuju ke kampung warna-warni wah hampir nabek enak kaya tadi dan kita berhenti disini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan pada kali ini dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya mungkin cukup sekian video yang dapat saya semakan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah tahu saya mohon maaf saya Fabrizio Tien Channel Salam Besit Man terima kasih terima kasih terima kasih